Jelang akhir tahun 2018, kehadiran Peraturan Presiden No. 82 tahun 2018 membawa angin segar bagi implementasi program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat. Tak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi, Perpres ini juga menyempurnakan aturan sebelumnya. Dalam jumpa pers yang digelar di kantor BPJS Cabang Padang bersama Awak Media, Asirah Musalina selaku Kepala BPJS Cabang Padang menerangkan Perpres tersebut menjabarkan beberapa penyesuaian aturan disjumlah aspek seperti pendaftaran bayi baru lahir dalam Perpres No. 82 tahun 2018. Bayi baru lahir pada peserta JKN KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Aturan ini mulai berlaku 3 bulan sejak Perpres tersebut diundangkan. Jika sudah didaftarkan dan iuran sudah dibiarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur undang ketentuan yang berlaku. Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta penerima bantuan iuran, maka serau otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI. Keharian Perpres ini juga membuat status kepersertaan JKN KIS bagi kepala desa dan perangkat desa menjadi lebih jelas. Kedua jabatan tersebut ditapkan masuk dalam kelompok peserta JKN KIS segmen pekerja penerima upah yang ditanggung oleh pemerintah. Perpres No. 82 tahun 2018 juga mendorong kementerian, lembaga, dan para pemangku lainnya untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek. Mulai dari sisi pelayanan kesehatan, melejamin sistem rujukan, pengawasan terhadap pelayanan kesehatan, koordinasi manfaat, koordinasi penjaminan pelayanan, hingga mengoptimalkan upaya efesiensi dan efektivitas pelaksanaan program JKN KIS. Dengan adanya landasan hukum baru tersebut, semoga peran kementerian, lembaga terkait, PEMDA, melejamin fasilitas kesehatan, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam mengelola JKN KIS bisa kian optimal. Saya rasa kalau untuk perubahan perpres yang sekarang ini, pertama, itu ada beberapa yang sebelumnya belum diatur, kemudian sekarang ini sudah diatur. Kemudian ada beberapa perubahan-perubahan yang sebenarnya itu justru memberikan kemudahan pada masyarakat. Misalnya tadi terkait dengan bayi baru lahir. Kalau sebelumnya bayi baru lahir itu kan dari dalam kandungan dia sudah harus didaftarkan. Kalau sekarang begitu lahir, baru didaftarkan dan langsung aktif dalam waktu 28 hari selama orang tuanya adalah peserta. Sebenarnya kalau untuk dari program ini, pemerintah itu tidak ingin sama sekali untuk menyulitkan masyarakat. Tentu tidak. Tetapi jelas aturan itu dibangun agar antara privilege atau kemudahan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat dengan kewajiban masyarakat itu berimbang. Kayak Padang Budi Sundanar AINIS melaporkan.